Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranau mengaku kecewa Indonesia akhirnya batal jadi tuan rumah gelaran Piala Dunia U20. Untuk diketahui Ganjar Pranau merupakan salah satu tokoh yang lantang menolak timnas Israel di Piala Dunia U20. Alhasil FIFA resmi membatalkan status tuan rumah Indonesia karena polemik penolakan Israel U20 tampil di kompetisi tersebut. Ya kecewalah kalau kita sudah menyiapkan sejak awal kok kan tinggal beberapa catatan saja yang bisa kita lakukan. Kalau saya boleh sampaikan ada di awal-awal yang waktu itu saya berkomunikasi sebelum saya berstatement kepada seluruh kementerian termasuk PSSI adalah peluang-peluang umamah pohos. Peluang-peluang umamah pohos. Sehingga relasi antarbangsa dan negara, konstitusinya semuanya terpegang, pelarikannya bisa jalan. Tapi satu kata yang saya sampaikan, tunggu keputusan satu tahap lagi yang kalau bahasanya Mas Gibran di tweetnya ada plan B dan plan C.